sebenarnya presiden tidak khawatir presiden hanya berbahasa basi presiden berbahasa basi dengan mengatakan seterang-terangnya itu memang ada empat kali di beliau sebutkan tetapi dia tidak ada eksen di negara model Indonesia dimana perkataan presiden tidak didengar oleh kepolisian maka tidak bisa hanya berbahasa basi yang benar adalah presiden harus eksen jangan mau eksen talk only kalau eksen talk only mereka enggak dengar kok orang kapolri aja bilang buka seterang-terangnya semua kita undang hadir baik benar pengacara atau kuasa hukum atau penasihat hukum daripada laparungan Yosiwa pengacara daripada tersangka Benyidik kompulmas komasham LBSK kejaksaan teman-teman katanya semua boleh hadir bahkan wartawan tetapi faktanya apa yang diosorakan ke polis selalu bintang empat begitu saja dikesampingkan atau diabaikan oleh kertipidum bintang satu kertipidum itu mengambil toa terang-terangan mengusir saya dan teman-teman saya dari ruangan apa namanya rekonstruksi ruang rekonstruksi Mbak Kamarode Siman Juntak keluar katanya dari semua pihak yang hadir itu hanya pihak saya sebagai pelakor atau kuasa daripada korban yang tidak boleh lihat gitu loh sedangkan yang lain boleh lihat jadi dimana makna transparansi yang dikatakan konstitusi undang-undang presiden maupun kapolri itu maka oleh karena itu karena keadaannya sudah sangat darurat harusnya presiden tidak cukup hanya berbahasa-bahasa saja sudah waktunya dia misalnya melakukan satu action misalnya memerintahkan misalnya dipidum diganti dulu atau dimutasi dulu misalnya dipidum dikasih jabatan baru misalnya menjadi wakakolda misalnya gitu ya atau di dimutasi kemana misalnya karena ini kan ada konflik kepentingan atau bahasa kerennya konflik of interest apa sih konflik of interest antara Dirtibidum dengan Perdisambo Perdisambo betul Apul 94 Dirtibidum 91 tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Dirtibidum yang sekarang yaitu Andirian itu anak buah daripada Perdisambo ya ketika Perdisambo jadi Dirtibidum Polri Andirian ini salah satu masuknya atau salah satu anak buahnya kan begitu yes nah kemudian mereka ini satu kampung satu alumni atau satu SMA namanya semansa kan begitu ya mengasarkan dia demikian juga pengacaranya pengacaranya Perdisambo atau pengacaranya Putri kan begitu Oleh karena itu karena disini ada konflik of interest yang sangat besar dimana sesuai tradisi kami biasanya untuk bisa menjadi penasihat hukum saja seorang hakim dia selama tiga tahun tidak boleh beracara di tempat dia terakhir bulan mengakti demikian juga pejabat lain itu harus diperlukan tiga tahun untuk memotong rantai pengaruh kekuasaan dan itu kan begitu nah ini bagaimana Perdisambo itu kadipropam mantan atasannya atau tadinya kadipropam maka sulit bagi dia untuk tidak mengakti kepada Perdisambo walaupun dia digaji sedikit oleh negara belum lagi mereka itu sama-sama diduga terluka dengan bisnis lain kan begitu yang karena sekarang dibicarakan kan begitu jadi belum lagi disangkas merah putih oleh karena itu disinilah sebetulnya diperlukan kearifan dan kecekatan daripada Presiden Republik Indonesia harus mau mendengar kenapa saya minta penyidiknya dari yang ke Tandara Laut dan Ular sama PPATK sama independen atau presitas karena saya sudah menggunakan kecerdasan saya menganalisa ini pasti rumit dan berbelit-belit karena ada konflik-konflik kan begitu tetapi sayang kita punya Presiden tidak peduli hanya bisa berbahasa-bahasi bahasa-bahasi sempat kali kalau bahasa kerennya no action talk only kan begitu ya kita perlukan itu action bukan talk only kan begitu terima kasih ya ya terima kasih ya semoga Bapak Presiden bisa mendengar ya yang satu mendengar tolong informasikan kepada Bapak Presiden apa yang harus dilakukan dalam waktu yang sempit ini ya ini kan dalam waktu yang sempit apakah kita hanya meletakkan harapan kita kepada jaksa penuntut umum apakah ada pemenahan di dalam institusi poli sendiri yang sekarang membuat kasus ini menjadi lambat ini ada dua Bapak Presiden bisa action apa yang akan dilakukan dan apakah kita nanti berharap hanya kepada jaksa penuntut umum apakah jaksa penuntut umum yang berjumplah katanya 30 orang lebih ya kan nanti bisa berbuat sesuai dengan kebenaran ya kebenaran ini ini yang menjadi harapan kita juga semoga Bapak Burhanuddin bisa mendengar ya bahwa nanti tim daripada jaksa penuntut umum ini benar-benar independen dan benar-benar ingin menegakkan keadilan setegak-tegaknya supaya rakyat Indonesia percaya semua terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia dari kepolisian dari apa namanya kejagung dan dari mahkamah agung ada tiga institusi penegak hukum yang dan empat adalah pengacara itu harus ditegakkan setegak-tegaknya bagaimana sekarang rakyat Indonesia yang sudah pandai dipertontonkan dengan banyak masalah seperti ini ini juga cukup memprihatinkan ya kami mohon kepada Bapak Presiden mungkin ada waktu Pak satu dua hari ini atau dalam minggu ini bisa melakukan action sehingga apa yang menjadi harapan rakyat jelatah Pak supaya ini kasus bisa terang beneran dan berjalan sesuai dengan harapan rakyat bukan harapan segelintir orang yang ingin merekayasa kasus ini dengan dipertontonkan dengan rekonstruksi kita tahu bahwa nanti BAP tidak jauh daripada rekonstruksi itu adalah suatu rekayasa yang dipaksakan Kepat kita jaksa penuntut umum harapan kita ini supaya terang berderak sekarang oke oke jadi itu teman-temannya yang tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Marudin Semanjuntak masalah apakah Komunas Perempuan ini akan dilaporkan oleh Pak Marudin Semanjuntak karena memang mereka yang terakhir memunculkan soal pelecehan gitu ya dan juga bahwa gimana Ibu Putri Candawati memang harus dilindungi gitu ya karena beliau adalah seorang perempuan yang masih mempunyai anak balita begitu ya dan tadi kita sudah mendengarkan kalau eh pihak keluarga dikatakan oleh Pak Marudin Semanjuntak bahwa sudah bosan ya untuk melaporkan hal ini mereka sudah jenuh ya bayangkan saja teman-temannya hanya masalah yang kemarin saja belum selesai juga ya dan akhirnya sepertinya ini saya lihat bahwa keluarga Pak Samuel Huta Barat berharap bahwa ada hukum Tuhan ya kalaupun di dunia mereka tidak menerima hukum yang seharusnya menimpa mereka juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku tapi Pak Samuel berharap bahwa Tuhan tidak tuli Tuhan tidak buta Tuhan tahu segala sesuatu apa yang terjadi sehingga biarlah hukum Tuhan saja yang akan diterima oleh pihak Komnas perempuan terkait apa yang mereka gaung-gaungkan selama ini ya masalah pelecehan terhadap Ibu Peseh teman-temannya dan demikian juga dengan apa yang berkali-kali disampaikan oleh Pak Presiden kita Pak Joko Widodo soal kasus ini yang harus diungkap dengan seterang-terangnya tanpa ada yang ditutup-tutupi ya ini jangan hanya asal ngomong saja Pak Presiden kita ya artinya bukan kita menilai bahwa Pak Presiden tidak bisa tidak tapi disini kita mendorong bahkan mendukung Bapak Presiden untuk ya memberikan perintah setegas-tegasnya kepada Bapak Kapolri secara khusus sebagai pimpinan institus kepolisian untuk bertindak lebih tegas ya untuk bertindak lebih tegas di dalam mengusut-tuntas kasus tentang tewasnya Brigadir J ini minta maaf pada publik hingga kecewa pada Presiden pengacara Kamaruddin Simajuntak pamit pengacara Brigadir J Kamaruddin Simajuntak menyampaikan permohonan maaf kepada publik lantaran belum bisa menuntaskan kasus pembunuhan kliennya meski telah berusaha maksimal dengan mengorbankan baik materi pikiran dan waktu akan tetapi kasus ini masih berjalan atau jalan di tempat tetapi sekarang ini sangat mengecewakan saya betul-betul minta maaf saya sudah berjuang dengan mengorbankan segalanya baik pikiran materi maupun waktu saya membiayai semua ini tetapi bukan bermaksud mengutuk atau mengungkit-ngungkit kata Kamaruddin dilansir dari video tiktok ia pun sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ayah Brigadir J Samuel juga sudah lelah untuk menuntaskan kasus tersebut kemudian saya juga memohon maaf atas nama keluarga karena Pak Simajuntak Pak Samuel sebagai orang tua daripada almarhum sudah menyatakan sudah selesai bahwa anak saya tidak bisa kembali kemarin saya ke Jambi beliau berpesan sudah cukup Pak kami sudah capek Pak kami mendengar aja capek demikian juga masyarakat bilang kami hanya mengikuti saja capek apalagi Bapak yang melakukan katanya demikian meskipun begitu ia mengaku tidak keberatan dengan hal tersebut justru yang membuatnya kecewa ialah kinerja Polri yang menurutnya lambat sejak bulan Juli proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J belum menemui titik terang kini kasus tersebut terancam valilut karena sudah 3 bulan kasus tersebut tidak masuk ke persidangan pada akhirnya seperti yang saya pikirkan perkara ini akan menjadi valilut sudah terjadi artinya sudah 3 bulan berturut-turut sejak Juli, Agustus, September perkara tidak terang-terang padahal saya katakan dulu kalau saya yang menjadi penyidik setengah hari saya garansi kasus selesai tidak sampai seminggu, 2 minggu sampai ada tahap 2 itu dengan kecerdasan saya kata Kemarudin Simadjunta oleh karena itu ia mengatakan kinerja Polri sangat lambat menurutnya seharusnya sudah ada 30-30 orang yang ditetapkan sebagai tersangka namun hingga hari ini hanya ada 5 tersangka utama dalam 6 dan 6 tersangka Obstraction of Justice seharusnya sudah banyak tersangka minimal 35-30 tersangka sampai hari ini baru 5 ditambahkan dengan 7 yaitu itu pun sudah salah satu dari 5 itu yaitu tersangka Obstraction of Justice paparnya menurutnya kelambatan proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J ini tidak lepas dari sikap Presiden Joko Widodo yang menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri menurutnya Presiden tidak cukup hanya memberikan instruksi untuk membuka kasus ini terang-terangan termasuk kepada publik tetapi karena Presiden tidak mau berbuat sesuatu maka pada akhirnya kecuali hanya mengatakan 4 kali bukan seterang bukan seterang-terangnya memang kita akui dia mengatakan itu 4 kali dalam 4 kali momen tersebut terlalu banyak kalau itu Presiden yang bicara sepertinya agak diabaikan oleh pihak-pihak di bawahnya Presiden membiarkan Polri terjebak dalam lumpur itu akhirnya sampai dengan hari ini mereka terjebak dan tidak bisa keluar kemudian ia pun berpesan agar masyarakat dapat belajar dari kasus ini dengan memilih pemimpin yang baik dan bertanggung jawab pada pemilihan pemilu 2024 nanti jadi saya hanya mengatakan kita harus selamatkan Indonesia melalui suatu tindakan yang tepat yaitu pemilu 2024 nanti pilihan pilihlah pemimpin yang baik yang bertanggung jawab supaya Indonesia ini dibenahi bersama kemudian sebenarnya kalau saya perhatikan lebih banyak orang baik di negara ini tetapi tidak peduli terbukti ketika saya ke daerah dari anak-anak sampai dewasa baik yang tidak berkerudung sampai yang berkerudung semua tak ada malu-malu memeluk saya dan mengatakan terima kasih akhirnya mereka rindu Indonesia ini negara yang baik tetapi kita kurang kompak untuk memperbaiki negara ini oleh karena itu kita harus kompak lalu bagaimana nanti kelanjutan daripada kasus ini kita akan kawal terus ya sampai kasus ini selesai dan mudah-mudahan Polri dapat menyelesaikan kasus ini secara terbuka tanpa ada sesuatu hal yang ditutupi karena saat ini apapun informasi kita dapat menemukannya dan tidak ada penghalang untuk mendapatkan itu ya kita bisa melihat perkembangan kasus ini dan kalau dilambat-lambatkan seperti ini maka itu juga menjadi suatu keburukan yang dinilai oleh masyarakat terhadap kinerja Polri ya nah Kamaruddin Simajuntak juga menyampaikan bahwa Verdi Sambo ini adalah orang yang ditakuti para general hingga banyak kekuasaan Kamaruddin Simajuntak kuliti Verdi Sambo ditakuti para general hingga banyak kekuasaan Kamaruddin Simajuntak kuasa hukum Brigadir C terus bersuara lantang tak gentar Kamaruddin Simajuntak membongkar tindak tanduk Verdi Sambo diantaranya Verdi Sambo tersangkas pembunuhan berencana Brigadir C itu ternyata ditakuti level general bintang 1 2 hingga 3 tak hanya itu Kamaruddin Simajuntak juga bocorkan banyak kekuasaan dibelakang Verdi Sambo dibelakang Verdi Sambo banyak kekuasaan ada menteri ada anggota DPR hingga mafia Kamaruddin Simajuntak mempelajari alasan ketakutan general bintang 3 pada Verdi Sambo maka saya pelajari apa penyebab ketakutan rupanya dibelakang Verdi Sambo ini banyak kekuasaan tinggi baik di institusi kepolisian maupun kalangan menteri maupun DPR ada juga keterlibatan mafia-mafia jelasnya sehingga general bintang 3 tersebut takut memang benar keterlibatan mafia salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT Kamaruddin Simajuntak menilai wajar ketakutan karena keterlibatan mafia wajar karena ada keterlibatan mafia bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi jelasnya Verdi Sambo tangan kanan kapolri bisa copot general Kamaruddin Simajuntak jelaskan kekuatan dari Verdi Sambo pertama yaitu tangan kanannya kapolri Kadif propam tukang pukulnya kapolri dimana kapolri pergi dia ikut Verdi Sambo jaman dulu pergi ke istana itu kapolri ikut kapolri juga disitu ada kapolri disana ada Verdi Sambo jadi mereka sejoli hal itu wajar kalau Verdi Sambo punya kekuasaan tinggi tentulah pegang kekuasaan tinggi khususnya propam sebagai penjaga E3 dan garda terdepan menegakkan disiplin tentu dia bisa mencopot para general baik di kapolda kapolda bahkan satu dua tingkat diatasnya Uyakuya kagum dengan pengakuan Kamaruddin Simajuntak wah luar biasa karena jabatan dia Kadif propam bahkan nasib para general di tangan dia untuk dapat jabatan terangnya jadi sangat strategis tapi sangat disayangkan ya Kamaruddin Simajuntak ingat saat bertemu dengan seorang general bahkan saat saya pergi ke medan ada seorang mengaku brigadir general polisi dia telepon saya video call dia berdiri sikap sempurna bahkan istrinya masih cantik disuruh berdiri sikap sempurna menghadap saya dan memanggil saya komandan terangnya dikira kemarin Semajuntak brigadir general tersebut bercanda awalnya saya kira bercanda tetapi dia berterima kasih mengaku brigadir general dia mengaku diperas 2,5 miliar dia menghendaki satu jabatan ketika masih kombes lalu untuk mendapatkan jabatan itu dia setor 2,5 miliar makanya saya bilang karena mau juga itu setelah membayar 2,5 miliar brigadir general tersebut mendapatkan jabatan tetapi jabatan yang dijanjikan atau kedudukan tidak diberikan sehingga tidak balik modal akhirnya dia merasa menderita informasinya ke Ferdi Sambo jelasnya oke teman-teman jadi itu yang terjadi di institusi polri kita kita jaga terus karena mereka di institusi polri ini banyak orang baik dan oknum-oknum yang bermasalah perlu dikawal perlu disuarakan supaya tidak terjadi hilangnya kepercayaan masyarakat kepada polisi terjadi terjadi yang terjadi